kita cobain ya digabungin gitu kulit petai sama lengkyo mentah tuh terus kasih sambal petainya tuh bismillah ada yang suka ikan patin yuk kita masak kali ini saya mau masak ikan patin goreng pakai sambal kemangi nah ini dia sambalnya di ongseng-onseng setelah itu masukkan bumbunya ongseng-onseng sebentar lalu masukkan ikan patin yang sudah digoreng dan jangan lupa masukkan kemanginya halo baletuang kita makan-makan lagi ya udah lama banget nggak makan sambal petai tuh lihat eh ini udah menggoda banget wanginya semerbak bikin lapar ya dan ada ini tuh bunga genjer di oseng super pedas ya dan disini ada satu kilo ikan patin sambal kemangi eh mantap banget terus ada lelapan pastinya ya lelapan selada bokor terus ini ada sisa kemanginya sayang kita jadikan lelapan aja dan ini ada lengkyo tuh lengkyo ya atau temen-temen mah kalau saya bilang kucai pasti pada protes ya tapi disama kucai namanya tapi temen-temen tahunya kan lengkyo terus ini ada kulit petai tuh udah lama nggak makan kulit petai karena sambal ininya dikit banget sambal petainya jadi nanti kita akan makan sama kulit-kulitnya ya ya udah kita langsung makan aja tapi seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim yuk tuang cobain dulu bunga genjernya yang di oseng ya Bismillah enakirrohim cobain dulu ikan patin bagian ekornya di sebelah ikan patin bagian hmm sambal petainya enak banget hmm kita cobain ya digabungin gitu kulit petai sama lengkiok mentah tuh terus kasih sambal petainya tuh bismillah hmm hmm baunya semerbak di mulut tapi enak hmm 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 selamat menikmati 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 kalau gini selamat menikmati 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 tetap di channel